Intro Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal Untuk Kewikulum 2013 ini ada di kelas 9 mengenai kesebangunan kekonggungan Dan salah satu topiknya adalah yang ini ya Soal yang ini lomba yang favorit ya Sering ditanyakan ya Panjang peki dan trapezium Nah ini peki ini Bagaimana mengejakannya? Kita lengkapi dahulu, nanti kita buat beberapa tips catatan Lalu kita jawab ya Pikir tadi KL 10 Nah yang ini 10 cm Lalu MN 14 Nah ini 14 cm P dan Ki betul-betul Tidak ada titik tengah Oke, betul titik tengah LN Nah ini gambarnya sih kurang bagus ya Tapi maksudnya ini tuh Sama ini tuh, tengah-tengah Gitu ya Si Ki itu tengah-tengah KM Nah ini juga gambarnya kurang bagus Ya sebenarnya ini Sejauh sama panjang Nah pertanyaannya Panjang peki berapa? Oke Ini mungkin Macam-macam ya Orang bisa mengejakannya Mau mulai dari mana Gitu ya Nah saya mau mulai dari sini saja Jadi ada catatan ya Ada lemus Gini Kalau ada tapisium Nah gitu ya Nah ini begini Lalu ini sejajah nih Semua sejajah Ya Misalnya Kasih nama ya Disini AB CD EF Nah gitu ya Ada salah satu cara ya Gini DC itu Sama dengan Misalnya yang diketahui apa Berbandingannya ya Misalnya yang ini nih Yang ini nih misalnya ya Ini kali ini Jauh Kali jauh Nah gitu Jadi DE itu ya Dikali AB Ditambah AD Dikali EF Dibagi yang sisi-situnya DE ditambah DA Ya Begitu Nah ini tujuannya mau begini Yang ini ya Mau begini Kita bikin agak besar ya Nah gitu Saya mau lurusin aja disini Nah jadi ini tuh Muri lurusin Sampai sini Kasih nama ya Kasih nama X Kasih nama G Disini K Disini L Disini N Disini M Oke Lalu ada angkanya nih 10 Disini 14 Nah ini gak tau Gitu ya Nah ini kan Semua sama panjang ya Oh kalau gitu Ini juga harusnya sama panjang ini Ini sama panjang Nah kalau sama panjang itu Berbandingannya Satu berbanding satu Nah kita mau Nah ini Satu berbanding satu Mau jauh ke jauh Gitu ya Sebenernya gak usah sih Ini kalau kebelah dua Pasti dia juga Tengah-tengahnya Kira-kira gitu ya Jumlahin bagi dua Tapi Pelan-pelannya gini Ini kali disini Ini kali disini Jauh ke jauh Gitu ya Berarti xy itu ya Satu kali empat belas Ditambah Satu kali sepuluh Dibagi Satu tambah satu Nah Itu Empat belas Tambah sepuluh Bagi dua Nah itu makanya yang tadi Kalau kebelah dua Udah jadi itu pasti Tengah-tengahnya dong Empat belas Tengah-tengahnya dong Empat belas tambah sepuluh Ya ini jadi Dua puluh empat Bagi dua Dua belas Oke X nya dua belas ya Nah sekarang Yang kedua nih Kita kan mempunyai Yang kecil ini nih Gitu ya Nah sekarang gini Kita pilih sium yang tadi ya Digambil ulang ya Aduh Gambilnya kurang bagus ya Nah disini ya Nah kita mau ambil salah satu nih Gitu ya Ini kesini Oke Ini kesini ya Ini kan P Ini kan Ki Disini N Disini M Disini K Disini L Nah kita mau lihat salah satu Segitiga saja Jadi maksudnya gini Jadi maksudnya gini Umpama dulu ya Umpama ya Misalnya umpamanya itu N Ini gak tau Ini N Ini M Misalnya gitu ya Nah ini ada Sifat segitiga Ya Sifat segitiga itu gini Lihat satu segitiga saja Nah kalau dia sejajah Tuh segitiga ya Ini sejajah disini nih Puncaknya disini Nah ini puncaknya disini Jadi kita pakai pembandingan Ini Per ini Sama dengan ini Per ini Sama dengan ini Per ini Kalau ditulis ya Disini A Misalnya B C D E Nah jadi ada rumusnya nih A B Per AC Sama dengan A E Per A D Sama dengan B E Per C D Nah gitu Nah kita mau Kayak gini Perbandingannya ya Ini kan satu Ini satu Ini Juga satu bandi satu Ya Satu bandi satu Ini juga Oh Kalau gitu Ini tadi dikasih nama Y kan disini ya Nah berarti ini nih E Mau dari sini ya Ini Per ini Nah gitu ya Jadi L Y Per L M Sama dengan P Y Per N M 1 Per 1 Tambah 1 Sama dengan P Y P Y Per N M nya punya tuh 14 14 Oke 1 ke 2 P Y Per 14 Kalau gitu P Y nya 7 Ya Setengah Ini 7 ke 14 Kalau gitu P ke Y nya 7 Sentimeter Nah Sekarang gini Kalau kita kejakan Pakai begini juga Nanti yang Dari Ki ke X Ya Dari Ki ke X Ini Nanti jawabannya 7 juga Nah gitu Kalau gitu Kalau gitu ya Ini kan sebenarnya X ke Q Itu Ditambah P ke Y Gitu ya Ini yang M nya Dua kali Kesebut Berarti dikurang M Itu sama dengan X ke Y Nah bagaimana Jadi kalau X ke Y Itu kan ada N Ada M P ke Y Ada M Ada N Itu dua kali M nya Kesebut Jadi kita kurangin Jadi itu sama dengan X Y Nah gitu Ya Nah jadi harus dikurangin ya Kalau gak dua kali yang ini Ke bawah Nah gitu X ke Y berapa X ke Y 7 7 P Y berapa P Y 7 Dikurang M Sebenarnya X Y X nya tadi berapa Sudah dihitung tuh tadi 12 Oh Kalau gitu 7 tambah 7 14 Dikurang berapa Sampai 12 Kalau gitu M nya 2 Kalau gitu Kesimpulan P G nya P G nya Tekan M Yang kita lambangin ya Jadi P G nya itu 2 cm Oke bisa ya Oke cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Untuk update-update pelajaran setiap adanya Semoga berhasil semuanya Terima kasih sudah menonton